Budaya akan menonton sampai selesai, jangan di skip ya agar tidak timbul kesalahpahaman dari isi video ini Komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala Selamat menonton Oke guys disini ada sebuah video 5 perbedaan sekolah di Indonesia dan Malaysia Ini daripada channel Sekayu Channel Saya ingin tahu lebih istilahnya lebih dalam lagi tentang istilahnya sekolah di Indonesia dan juga Malaysia Maksudnya dalam tingkatan ini masuknya kemana? Dalam tingkatan ini di Indonesia masuknya di Malaysia itu apakah sekolah dasar atau sekolah yang menengah dan lain sebagainya So saya ingin tahu banget jadi langsung saja kita play videonya Let's go Oke jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe guys Yaitu Sekayu Channel ya Oke Assalamualaikum Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke suaranya agak kecil guys Sekolah dimana saya pernah mengajar di Indonesia dan juga di Malaysia Jadi saya ingin membagikan sedikit cerita Oke berarti Aka nih ya kan Mbak ini adalah guru di Indonesia Maupun di Malaysia Wow keren sih Mengenai perbedaan sekolah di Indonesia dan juga di Malaysia Oke Sebelumnya Biasanya kan ada teman saya yang menemani Tapi kebetulan di video kali ini Tidak ditemani Karena memang ini adalah cerita saya Dan hanya saya saja yang akan menceritakan pengalaman saya Sebelum kita mulai Sebelum kita masuk ke pembahasan kita Untuk kalian yang ada di Indonesia ataupun di Malaysia Yang mau memberikan hadiah untuk teman, sahabat, ataupun kolega ataupun siapa lah gitu untuk memberikan hadiah Kalian bisa cek Oktosel Indonesia Ini Instagram yang di Indonesia Kalau ini Instagram yang di Malaysia Nah untuk kalian yang ada di Indonesia kalian bisa pesan disini Kalau kalian ada di Malaysia kalian bisa order kesini Ada juga Shopee nya ya silahkan klik link yang ada di masing-masing akun Instagram ini Oke Yang pertama itu masuk sekolah Kalau di Indonesia masuk sekolahnya itu dari hari Senin sampai hari Sabtu Rata-rata Betul Hari Senin sampai hari Sabtu Maksudnya sekolah itu masuk dari hari Senin sampai hari Sabtu gitu Dan kalau di Malaysia itu dari hari Minggu Mulanya itu dari hari Minggu atau Ahad sampai dengan hari Kamis Oke jadi saya baru tau sekarang bahwasannya kalau di Indonesia memang betul Jadi hari Senin sampai hari Sabtu itu kita full guys Tapi di Malaysia ternyata diawali dengan hari Minggu sampai hari Kamis Berarti sekolahnya berapa hari ya kan Kalau kita nih Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 6 hari lagi tersekolah Tapi kalau di Malaysia Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 5 hari saja Oke Baru tau Dan kebetulan saya itu mengajar di Johor Bahru Jadi memang kalau di Johor Bahru Hari pertama Oh Johor Bahru Hari Minggu atau Ahad sampai dengan hari Kamis Dan tentunya untuk upacara bendera juga Kalau di Indonesia itu hari Senin Di awal masuk sekolah Dan di Malaysia karena mulanya itu hari Ahad atau hari Minggu Jadi otomatis upacaranya pun ada di hari Minggu Hari Minggu Tapi memang tidak semua sekolah di Malaysia itu Mulai di hari Ahad ya Karena di Kuala Lumpur itu sama juga Dari hari Senin sampai dengan hari Jumat Hari Sabtu Minggunya itu libur Dan kebetulan Like I told you before that this is my experience Jadi selama saya mengajar waktu itu Hari pertama masuk sekolahnya itu hari Minggu sampai dengan hari Kamis Oke berarti bisa disimpulkan bahwasannya setiap sekolah di Malaysia itu berbeda harinya Ada yang dari Senin sampai Jumat Ada dari Minggu sampai Kamis Dan itu tergantung daripada sekolahnya Saya juga baru tahu ini guys Dan beda-beda ya Tapi kalau di sini sama rata semua Jadi masuk sekolah itu dari hari Senin sampai ke Sabtu kalau di Indonesia ya Oke lanjut Yang kedua tempat duduk Kalau di Indonesia Tempat duduk oke Sampai dengan SMA Biasanya duduknya itu berbanjar Berbaris gitu ya Betul Di Malaysia itu grouping Kalian pernah lihat Cara duduk sekolah di Malaysia itu seperti itu Jadi grouping gitu Tidak berbanjar seperti di Indonesia Tapi memang ada juga beberapa Tapi waktu saya mengajar di setiap kelas Itu memang tempat duduknya itu grouping Oke baru tahu juga guys Ketika ada kerja kelompok Mejanya itu baru diubah Menjadi dua-dua atau berapa lah gitu Untuk memudahkan para siswa berdiskusi dengan teman-temannya yang lain Oke kalau di Indonesia setahu saya Waktu saya juga sekolah Bahwasannya memang jajar seperti itu guys Setelah jajar itu Nanti ketika ada kerja kelompok Baru digabungin bangku-bangkunya itu Sesuai daripada kelompok yang sudah ditentukan oleh guru-gurunya Sedangkan di Malaysia ini Kebanyakan katanya Seperti di film Upinipin Bahwasannya semuanya berkelompok So ini kayak memudahkan aja ke kita Yang belajar seperti itu Untuk senantiasa berdiskusi Wow keren sih Seperti itu Nah kalau di Malaysia itu memang Khususnya di Jawa Baru Di tempat saya mengajar waktu itu Dari awal sampai akhir Itu memang tempat duduknya itu grouping Wow Selanjutnya yang ketiga Perbedaan sekolah di Indonesia dan juga di Malaysia Kali ini saya akan membahas mengenai jenjang pendidikannya Oke jenjang pendidikan ini yang penting ya Junior high school dan juga senior high school Baik itu di Indonesia dan juga di Malaysia Jadi kalau di Indonesia itu kita biasa menyebutnya SMP Atau sekolah pertama untuk junior high school Dan ini tiga tahun Kemudian setelah SMP Kita akan sekolah ke SMA Sekolah menengah akhir atau senior high school Ini juga tiga tahun Jadi totalnya enam tahun belajar untuk SMP dan juga SMA Nah kalau di Malaysia itu sekolah itu satu Kalau di Indonesia kan SMP SMA itu dua sekolah yang berbeda ya Tiga tahun tiga tahun jadi enam tahun Nah kalau di Malaysia itu satu Jadi masuknya itu ke SMK Sekolah Menengah Kebangsaan Oh SMK Dan itu langsung lima tahun Setelah itu sudah selesai sekolahnya Oh lima tahun aja Untuk benar yang keempat Masih related to this discussion Jadi saya akan membahas mengenai cara penyebutan kelas Hmm sebutan kelas Siap penting juga nih Dan juga di Malaysia Nah karena di Indonesia itu ada dua sekolah Untuk junior high school dan juga senior high school Itu kan Jadi SMP itu tiga tahun SMA itu tiga tahun Biasanya memang sering juga disebut kelas satu SMP Kelas dua SMP Kelas tiga SMP Kemudian lanjut lagi Kelas satu SMA Kelas dua SMA Kelas tiga SMA Gitu kan Nah tapi ada juga Untuk lebih spesifik lagi Kalau misalkan kita tanya nih Andang itu kelas berapa Kelas satu SMP atau SMA Gitu kan Nah ya Nah kalau Untuk lebih spesifiknya Kita juga biasa menyebutnya Kelas tujuh Dapan sembilan Otomatis SMP Betul Kemudian kelas sepuluh Sebelas dua belas Otomatis SMA Gitu ya Nah kalau di Malaysia Itu beda penyebutannya Jadi mereka menyebutnya itu Form one Form two Form three Form four Form five Gitu Jadi Oke jadi kelas satu Sampai Kemudian gitu ya Kelas satu SMP Atau kelas tujuh Berarti di mereka itu Form one Form one Jadi kita Kelas dua SMP Atau kelas delapan Berarti di mereka Form two Form two Oke Kalau misalkan Kelas tiga SMP Atau kelas Sembilan Berarti di Malaysia Itu Form three Begitu selanjutnya Oke 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 Kelas sebelas Berarti disana itu Form four Kalau misalkan Kelas dua SMA Atau kelas sebelas Berarti di Malaysia Itu sebutannya Form five Kalau di Indonesia Kelas tiga SMA Atau kelas dua belas Ya Di Malaysia Ada Karena memang mereka Lima tahun Di kita Oh Keren ya Lima tahun guys Belajar ya Jadi Lebih singkat gitu Kadang Ya istilahnya kita Gitu kan Saat apa Murid-murid gitu Biasanya Ya memang bosen Gitu Ya selama enam tahun Tapi disini lima tahun Ada kortingan Satu tahun lah guys So memang ya Berbeda ya kan Begitu Yang terakhir Saya akan membahas mengenai Perikutan seorang guru Oleh muridnya Ataupun yang lainnya juga lah Gitu Nah kalau di Indonesia Biasanya kita panggil Bu Atau Pak Betul Guru Misalkan Bu Apa ya Bu Evi Misalkan Pak Pak Ahmad Misalkan Seperti itu ya Nah kalau di Malaysia Itu biasanya Mereka menyebutnya Ciku Ciku Oke Ya kita tahu Sudah ya Tapi memang Juga yang Kalau misalkan Urunya itu Guru bahasa Inggris Di Indonesia itu Panggilannya Miss Atau Mister Betul Miss untuk Perempuan Nah di Malaysia juga sama Biasanya mereka juga Panggil Miss Tapi Oke Memanggilnya Teacher Oh Teacher Teacher Oke Ya sama juga Kalau misalkan Ada mata kuliah Eh sorry Kalau misalkan Ada mata Pelajaran yang lain Seperti misalkan Bahasa Jepang Bahasa Korea Atau bahasa yang lain Mereka akan menyebutnya Dengan sebutan Guru di bahasa Masing-masing Kalau misalkan Sensei Kalau misalkan Gurunya itu Mengajar bahasa Arab Ustadz atau Ustadz Seperti itu Oke itu saja Yang ingin saya Bagikan Bagus Bagus Sharingnya Saya mengajar di Indonesia Dan juga di Malaysia Sekali lagi Ini pengalaman saya Ketika saya mengajar Kalau di Indonesia Itu saya mengajar di Jawa Barat Kalau di Di Malaysia Saya mengajar di Jawa Barat Jadi semoga Bermanfaat Semoga menambah Sesuatu yang Bisa menambah Wawasan kita semua Terima kasih Itu saja dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke ya Dan selesai videonya So itulah tadi Lima perbedaan sekolah Di Indonesia dan Malaysia Yang disampaikan oleh Sekayu Channel Dan disini kita bukan untuk Membeda-bedakan Untuk mana yang baik Mana yang buruk Tapi disini adalah Untuk mengetahui Saya juga orang Indonesia Ingin tahu bahwasannya Oh seperti ini ya Sistem pelajaran Ataupun pendidikan Yang ada di Malaysia Dan buat teman-teman semua Yang dari Malaysia Juga tahu bagaimana Istilahnya pendidikan Yang ada di Indonesia Seperti itu Dan ini akan menambah Wawasan kita Dan pengetahuan kita Tentunya Dan saya juga baru tahu Bahwasannya disana Itu duduknya Berdiskusi Seperti orang diskusi Seperti itu Sedangkan di Indonesia Berjejer Dan disini juga Kita boleh tahu Bahwasannya di Malaysia 5 tahun Daripada SMP ke SMA Sedangkan di Indonesia Kita harus belajar Dari SMP ke SMA Itu selama 6 tahun So itu perbedaannya Sangat-sangat banyak sekali Ada kordingan 1 tahun Yang mana kita kadang Bosen untuk sekolah Tiap hari masuk Ya itu Kalau bocah-bocah nakal Kayak saya Kayak gitu Tapi kalau yang rajin Ya pasti semangat Untuk sekolah Seperti itu Oke guys Mungkin itu saja Video kali ini Terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah tonton video ini Sampai selesai Terima kasih juga Kepada Sekayu Channel Jangan lupa untuk Di like, share, komen, dan subscribe Yang sudah sharing Kepada kita Bahwasannya Ya perbedaan Sekolah di Indonesia Dan juga Malaysia Dan disini Bukan mana yang baik Mana yang buruk Tapi kita Melihat bahwasannya Ini menambah Wawasan kita semua Tentang pendidikan Yang ada di Malaysia Dan juga di Indonesia Terima kasih sudah tengok video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Buat teman-teman yang mau request Langsung saja DM di Instagram saya Atau tulis di kolom komentar Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton